Tapi jangan khawatir, karena yang digunakan adalah darah kamu sendiri. Halo, saya Dr. Vivian dari Dermaster Klinik Indonesia. Pada sesi Aksedangter kali ini, saya akan membahas mengenai PRP. Demi mendapatkan kulit wajah yang kencang serta awet muda, banyak orang melakukan berbagai cara, mulai dari penggunaan skincare hingga treatment di klinik estetik. Salah satunya adalah perawatan PRP, Plateletrich Plasma, atau yang sering juga disebut dengan Vampire Treatment. PRP adalah treatment menggunakan darah, tapi jangan khawatir, karena yang digunakan adalah darah kamu sendiri. Hanya sedikit darah yang diambil, dan darah tersebut akan diproses secara medis dan steril. PRP sebetulnya dari plasmamu sendiri yang diperkaya oleh trombosit, di mana kadar trombositnya 5-10 kali lipat lebih banyak dibandingkan konsentrasi yang normal. Sebelumnya, PRP sudah banyak digunakan untuk mengobati cedera otot yang sering dialami oleh para atlet. Namun, seiring berjalan dengan waktu, PRP juga sangat bermanfaat untuk di bidang estetik. Fungsi utama PRP untuk estetik, ialah untuk merangsang kolagen dan regenerasi sel-sel kulit baru. Selain itu, perawatan ini juga dapat menambah volume pada wajah, mengurangi kerutan-kerutan halus pada wajah, dan juga dapat menyembuhkan bekas ruka, bekas jerawat, stretch mark, dan juga mengurangi kebotakan pada rambut. Jadi, perawatan PRP ini sifatnya alami, karena pembentukan kolagen dan regenerasi sel-sel kulit baru berasal dari trombosit kamu sendiri. Sekian sesi Aksdokter bersama saya, Dr. Vivian. Jangan lupa saksikan sesi Aksdokter lainnya bersama dokter-dokter dari Master Klinik Indonesia. Sampai jumpa!